Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview helm rock cross. Red cross ini, ini helmnya model baru ya. Dimana helm ini, kita kambusin dulu ya. Semoga ngomong detailnya. Jadi helm rock cross ini seperti ini. Ini seperti ini helmnya. Depannya sini ada lampu LED. Ini keras banget ya, keras. Dan dia, ini yang premium punya. Di belakangnya ini bisa diatur ya. Ini kualitas premium. Harganya itu Rp 650.000 ya. Kita sudah mendapatkan helm yang bagus ini. Di sini dia ada klipnya. Ya, di sini kita pencangin batannya ya. Kita pencangin. Jadi kalau ini ada opot-opot lagi. Yang kedua, di sini ada ini ya. Ada talinya. Jadi helmnya ini buat pengaman kepala kita ya. Ini sangat penting buat safety kita. Pada saat kita naik sepeda ya. Oke. Bagusnya lagi ini, helm ini dia ada indikator ya. Ada indikator di belakang sini. Ini seperti ini. Lampunya juga ada ya. Lampu. Kiri kanan. Jadi ini biar orang bisa lihat kita. Terutama sangat penting saat kita naik sepeda di malam hari ya. Jadi helm ini sangat membantu kita. Biar orang bisa lihat kalau kita mengantar sepeda ya. Nah, ini tombol yang ini yang berdepannya ya. Jadi dia sudah otomatis nih. Ini helm bagus banget ya. Karena dia dilengkapi dengan helm. Sampai sebagai pengaman, dia juga sebagai penerang ya. Jadi dia pengen penerang. Kita akan coba tes. Seperti apa. Intisitasnya ya. Jadi dia bisa ada indikatornya ya. Ini nyala terus. Ini mati. Ini dia blink. Tekan sekali lagi. Dia blinknya. Yang ketiga nyala terus. Yang keempat mati ya. Jadi lampunya seperti ini. Dia nyala semuanya. Jadi ada tombol ini. Ini dia yang ada dua tombol ya. Yang satu ini buat depan. Satu buat belakang dan samping. Jadi waktu banget ya helmnya ya. Di sini dia ada ampuh LED. Dan ini helmnya ini bisa diatur ya. Bisa di adjust. Bisa di adjust. Dia punya titik fokus. Oke kita akan coba. Seberapa teram helm ini ya. Dan seberapa bagus dia. Ini kuat banget ya. Bahannya bagus ya. Bukan kaleng-kaleng sih. Bukan kaleng-kaleng. Materialnya juga bagus. Materialnya di sini ada lubang casnya. Buat ngecek hatarnya di sini. Dan ini bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka dan dicuci. Jadi helmnya ini bagus banget. Cocok. Bagi kita yang suka membaak. Menaikin sepeda di malam hari ya. Karena dia. Sebagai safety. Dan dia juga bisa juga sebagai penerang di jalan ya. Dan sebagai indikator. Lampu. Jadi orang bisa tahu. Kalau kita lagi mengenai sepeda. Di malam hari. Oke. Sebentar ya. Kita akan coba. Seberapa terang helm ini. Oke. Oke. Jadi sekarang ini. Cara menyalakannya helm ini. Di sebelah kiri itu. Jika ditekan. Dia akan muncul ini ya. Helmnya. Merah biru. Merah biru. Sebelah kirinya juga nyala ya. Sebelah kanannya juga nyala ya. Ini kalau ditekan lagi. Sekali lagi. Dia jadi blink-blink gitu dia flash. Tekan sekali lagi. Ini nyala terus dia. Terus di sebelah kanannya ini. Ini untuk lampu depan. Tuh ya. Dia buat lampu depan. Tuh ya. Terang banget ya. Terang banget nih. Tuh ya. Di sini bisa di atur ya. Fokusnya bisa di atur. Tuh. Bisa di atur dia ya. Bisa kotak. Bisa bulat. Sangat enak dipakai ya. Untuk di jalannya. Tuh ya. Jadi dengan menggunakan helm ini. Kita tidak perlu lagi menambah. Lampu-lampu yang ada di sepeda kita. Kayak lampu depan. Atau lampu belakang. Semuanya udah jadi satu di sini. Jadi semuanya bisa lihat ya. Oke guys. Demikian review dari kami. RONATEC mengenai lampu helm. Yang dilengkapi. Lampu helm sepeda. Yang dilengkapi dengan. Lampu. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini. Please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar helm ini ya. Oke. Sambil ditemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Bye. Lampu helmnya ya. Tidak bisa atur dari kepala kita ya. Terima kasih.